selamat menikmati dan pemilu ini merupakan mekanisme yang fundamental dalam suatu negara demokratis dimana warganya memiliki hak untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka lantas bagaimana menciptakan pemilu yang jujur dan juga adil kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi baik untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Sukirman Pak Sukirman apa kabar? baik Mbak Diana baru mendarat di Jakarta sudah hadir di Studio Kompas TV terima kasih atas undangannya ini menarik sekali berbicara tentang pemilu yang jujur dan adil kalau menurut kacamata Bapak pemilu yang jujur dan adil hakikatnya ini seperti apa Pak? ya ini sebentar lagi kita laksanakan ya tanggal 14 Februari 2024 kita akan berbicara dulu tentang hakikat pemilu itu sendiri pemilu ini jelas sudah diatur dalam konstitusi kita juga aturan teknisnya melalui undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang memang tidak sempat direvisi kemudian dilaksanakan lagi untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini pemilu itu satu komitmen bersama satu konsensus bersama yang kemudian dituangkan dalam sebuah aturan ini tujuannya adalah ya untuk berhenti sejenak lah kira-kira begitu kita menarik nafas lalu kemudian evaluasi memberikan rekomendasi-rekomendasi sekaligus memperbaiki-memperbaiki keadaan-keadaan yang memang belum kita capai begitu sekaligus tentu saja memilih para pimpinan kita mulai dari presiden-wakil presiden lalu kemudian DPR RI, DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi serta satu lagi ada DPD RI ini agenda lima tahunan karena memang sudah konsensus bersama sebagai sebuah negara demokrasi nah kita setiap lima tahun sekali berhenti di titik ini lalu kemudian itu tadi memberikan evaluasi macam-macam tentang tujuan dan cita-cita kita bersama dalam bernegara dan berbangsa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 jadi setelah berhenti mau ngapain nih kita oke yang program-program ini kita lanjutkan cita-cita ini belum kita capai akan kita laksanakan kembali melalui sebuah kepemimpinan entah itu kepemimpinan yang kemudian meneruskan atau kepemimpinan yang memang betul-betul baru begitu sesuai dengan pilihan dan kehendak rakyat disitu sebenarnya hakikat pemilu lalu kemudian dalam pemilu ini pula lah akan tersusun rencana-rencana kita cita-cita kita idealisme kita ideologi kita pengejauhan tahannya seperti apa cita-cita kita untuk memperjuangkan rakyat seperti apa dan seterusnya maka tujuan pemilu itu sendiri memang sangat-sangat mulia karena itu untuk mensejahterakan masyarakat menciptakan keadilan lalu kemudian melindungi dan melayani masyarakat secara luas pelayanan kesehatan pelayanan pendidikan sampai di tingkat itu melihat arti penting dari pemilu yang akan menentukan nasib bangsa ke depan diharapkan memang nanti masyarakat ini tidak gobut begitu tapi tadi Bapak selalu meng-highlight supaya pemilu 2024 ini tidak hanya berlangsung dengan aman tapi juga jujur dan juga adil jujur dan adil kalau menurut Bapak seperti apa jadi memang kita harus aman dulu ya aman damai pemilunya berlangsung dengan apa namanya suasana yang mengembirakan maka muncul istilah politik riang gembira tidak lagi kemudian apa namanya adu kekuatan otot dan seterusnya tetapi adu gagasan adu konsep dan seterusnya adu apa namanya bagaimana cara meneraih simpati dari masyarakat dengan berbagai ide dan gagasan nah adil dan makmur ini sebenarnya ukuran lama ketika zaman Orde Baru jujur adil maka terkenal jurdil begitu jadi asasnya sendiri kan langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil begitu kan kalau langsung jelas diikuti oleh seluruh masyarakat langsung umum-umum memang diikuti oleh seluruh masyarakat kemudian langsung umum bebas ya kan bebas masyarakat diberi hak apapun sebagai hak konstitusinya untuk menentukan pilihannya terus rahasia hanya saya yang tahu hanya Mbak Diana yang setahu kira-kira begitu nah jujur dan adil inilah yang memang hari ini harus menjadi titik tekan karena jangan sampai kemudian hasil pemilu itu di mata rakyat legitimasinya kurang hasil pemilu yang kemudian memilih presiden, wakil presiden lalu kemudian memilih anggota parlemen, wakil-wakil rakyat ini kemudian hasilnya tidak legitimat di mata masyarakat karena apa? karena praktek-praktek yang tidak jujur, tidak adil dan seterusnya apa sih konteknya jujur? jujur tentu saja tidak ada paksaan untuk pemilih gitu kan kemudian penyelenggaraannya memang sesuai dengan aturan-aturan main mulai dari proses pendaftaran, kampanye lalu kemudian pelaksanaan coplosannya sendiri kemudian penghitungannya dan seterusnya ini harus memang memenuhi kaedah apa namanya tadi? jujur begitu kan lalu kemudian adil ya adil itu artinya apa namanya semua masyarakat terlibat penyelenggara berjalan sesuai dengan aturan mainnya yang melakukan pengawasan-pengawasan yang sebagai panitia-panitia kemudian pemerintah dalam hari ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga apa namanya berjalannya proses pemilu ini supaya memenuhi kaedah asas-asas yang tadi itu luber dan jujur dan adil itu ini pemerintah harus menjaga sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan melakukan pelaksanaannya supaya berjalan dengan baik dan seterusnya jangan ada sedikitpun titik yang kira-kira itu menjadi sesuatu sehingga legitimasi hasil pemilu ini tidak bisa dipertanggung jawabkan secara publik ya artinya memang asas jujur dan adil ini menjadi tanggung jawab semua pihak dan semoga penyelenggara dan juga penyelenggaraan pemilu ini bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kalau kita berbicara masalah pelaksanaan pemilu atau persiapan pemilu yang akan berlangsung kurang lebih 67 hari lagi nih Pak sudah cukup beberapa waktu lagi 60 hari 60 hari lagi wah oke cuma 2 bulan lagi ini kalau di Jawa Tengah kan sempat ada deklarasi damai tapi kalau dari Bapak melihat apakah saat ini Jawa Tengah sudah siap Pak untuk pelaksanaan pemilu yang kurang lebih 2 bulan lagi secara umum kita hormat kepada pemerintah yang dalam hal ini mempersiapkan infrastruktur pemilu dengan sangat baik melalui perangkatnya KPU karena semua KPU juga sudah tertata lalu kemudian badan pengawas pemilunya juga sudah panitia pemilihan di tingkat kecamatan di tingkat desa dan seterusnya sudah hari ini memang sedang proses rekrutmen kelompok KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara ini melibatkan juga seluruh stakeholder yang ada kecuali tidak boleh jadi KPPS itu partisan seperti saya anggota partai politik itu tidak boleh maka kemudian ini menjadi sesuatu yang saya kira harus kita laksanakan dengan baik terus yang kedua infrastruktur lainnya adalah soal apa namanya kelengkapan-kelengkapan mungkin kotak suaranya lalu surat suaranya dan seterusnya kita selalu melakukan pantauan kepada KPU di tingkat provinsi meskipun ini adalah apa namanya gawe nasional tetapi provinsi ini kan sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat juga ikut kemudian melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah pusat termasuk KPU itu sendiri kita melakukan supervisi kepada KPU sampai ke tingkat kabupaten sejauh mana persiapannya termasuk pemutakhiran data pemilih dan seterusnya itu yang tidak boleh sedikitpun ada masyarakat kita yang tertinggal maka kalaupun hari ini masih tertinggal dibuatlah sesuatu diskresi aturan main melalui PKPU atau bagaimana agar masyarakat datang ke pemilih tetap bisa meskipun mungkin belum terdaftar sebagai pemilih atau tertinggal dan seterusnya pakai KTP dan seterusnya tapi dalam hal ini dalam masa persiap ini DPRD juga banyak turun ke lapangan juga ya oh iya jelas itu jelas DPRD mempunyai peran yang sangat sentral tentu saja kan satu ikut membantu kampanye ya kan kami ini kan rata-rata DPR, DPRD, DPRD Kabupaten itu kan rata-rata juga mencalonkan diri kembali secara tidak langsung ketika berkampanye adalah untuk mengajak masyarakat hadir di tanggal 14 Februari melaksanakan hak konstitusinya hak untuk memilih para wakil rakyat dan juga memilih presiden dan wakil presiden itu secara tidak langsung ya secara teknis kita turun ke bawah termasuk penyiapan anggaran anggaran untuk keamanan misalnya hibah kepada kepolisian, TNI, Polri lalu kemudian ke KPU sendiri sebagai anggaran pendamping anggaran dari pemerintah pusat karena pasti tidak cukup jadi anggaran pendamping dan seterusnya itu kira-kira Pak ini juga menarik dalam pelaksanaan pemilu 2024 kalau kita melihat di Jawa Tengah ini kurang lebih 81% dari jumlah penduduknya ini akan menjadi pemilih ya Pak kita akan bahas seperti apa pendekatan dilakukan supaya tidak ada golput di sana kita akan berhasil segmen selanjutnya dan saudara jangan kemana-mana karena perbincangan kita akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami terima kasih saudara Anda masih bersama kami di zona inspirasi masih bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Asukirman melanjutkan perbincangan kita berbincara masalah Jawa Tengah dan juga pemilu 2024 ini menarik karena kalau kita lihat secara data di jumlah penduduknya itu 34,55 juta kemudian ada 28 juta pemilih yang artinya kurang lebih ya Pak 80-81% masyarakat Jawa Tengah ini memilih bagaimana Bapak mendekati masyarakat supaya di sana tidak ada yang golput dan semuanya menggunakan suaranya nih Pak ya memang cukup mengembirakan hari ini secara nasional dan juga mungkin di Jawa Tengah tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan mencoblos itu semakin hari semakin menunjukkan sesuatu yang positif artinya memang ada kesadaran politik di dalam masyarakat bahwa pemilu ini adalah solusi untuk mengatasi segala macam persoalan bangsa nah saya ingin mengajak rekan-rekan yang memang sahabat-sahabat yang masih berpikiran agak kolot ini ya tentang golput apa aku gak memilih siapapun misalnya semacam itu karena yang sudah-sudah kalau sudah terpilih kemudian meninggalkan kita begitu saja baiklah itu sikap politik juga yang harus kita hormati itu sikap sebagai seorang warga negara tetapi dia juga punya hak konstitusi hak konstitusi untuk memilih dan dipilih gitu kan nah hari ini justru kita harus mengacu kepada pengalaman sejarah di zaman Orde Baru dan seterusnya hari ini kita lebih beruntung karena semua terbuka lebar akses informasi semua terbuka lebar kemudian hari ini masyarakat juga bisa ketemu secara langsung kepada calonnya kalau dulu tidak bisa ya? kalau dulu gak bisa karena maaf karena satu sistem pemilu tertutup kemudian asas lubernya ini sudah diacak-acak begitu kan tertutup itu maksudnya kita hanya memilih gambar partai begitu kan gambar partai sehingga kita tidak tahu persis siapa si A sebagai calon kita siapa si B sebagai perwakilan kita di provinsi misalnya semacam itu hari ini saya pun sering turun ke masyarakat ya boleh dikatakan mengkamanyakan diri selain mengkamanyakan partai saya PKB umpamanya tentu saja saya juga mengkamanyakan diri sendiri saya sosok yang pas kira-kira untuk dipilih misalnya semacam itu nah golput ini sikap golput ini menjadi satu sikap yang egois hari ini karena kita diberi pilihan banyak sekali partai politik jumlahnya hari ini kontestasinya kalau tidak salah sampai 17 partai politik yang ikut kemudian calegnya gitu kan misalnya di Jawa Tengah saja 120 kursi yang disediakan yang diperbutkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah kalau setiap partai umpamanya 10 saja kemudian mengusung calonnya ya kan berarti harus melengkapi kan 120 setiap partai mengusungkan mengusung 120 caleg itu artinya sudah 1200 pilihan untuk dipilih oleh masyarakat masuk sih satu aja gak ada yang baik ya kan kira-kira begitu jadi jangan menggeneralisasi begitu karena ini satu tahapan negara dan bangsa menuju titik yang memang harus terus kita perbaiki ke depan soal kejahteraan masyarakat soal pengentasan kemiskinan soal pelayanan pendidikan soal pelayanan kesehatan dan seterusnya di titik pemilu ini begitu jadi jangan disiasiakan satu suara itu sungguh-sungguh sangat berharga saya dalam konteks ini satu memang kalau kampanye itu ngajak untuk tidak golput satu itu lalu kemudian meyakinkan dengan apa meyakinkan dengan rekam jejak rekam jejak saya misalnya kebetulan kalau boleh bicara secara pribadi saya sudah tiga periode di DPR di Jawa Tengah dan hari ini mau ke DPR RI insyaallah nah ini kan kita paparkan program-program yang telah kita lakukan kelebihannya ini kekurangannya ini yang kekurangan ini masih ada waktu untuk kita perbaiki nah tugas DPR itu kan ada tiga ya fungsi legislasi fungsi pengawasan lalu kemudian fungsi anggaran begitu budgeting nah disitulah kemudian masyarakat bisa terlibat dengan cara apa kita banyak ruang untuk komunikasi reses lalu kemudian hari ini media sosial begitu kan kita juga kan komunikasi kadang-kadang lewat media sosial lalu kemudian ketemu langsung ketemu langsung privat juga bisa maksudnya privat itu ya ketemu satu kelompok kecil dan seterusnya itu juga bisa ke rumah juga bisa itu kita sekarang ini begitu terbuka bahkan kemudian kalau mereka mengungkapkan kekecewaannya lewat media sosial pun kita juga menerima sebagai bagian kritik untuk kemajuan ya menarik sekali mungkin tidak banyak ya Pak sosok-sosok seperti Bapak yang kalau misalkan tadi Bapak sampaikan kita bahkan berkomunikasi begitu melawat media sosial kita saling sharing-sharing apa informasi begitu saling mendukung dan juga Bapak kalau saya melihat sering sekali untuk turun ke lapangan bahkan mengurusi air bersih dan juga bahkan mengajari SMK dan juga bagaimana mengetaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Tengah itu hal-hal yang pastinya diharapkan oleh masyarakat ya Pak memang masyarakat hari ini dalam tanda kutip pragmatismenya tinggi begitu Bapak sudah saya pilih terus apa nanti tetapi itu sesuatu yang wajar karena politik itu ya memang kemudian ada semacam yang dicita-citakan diperjuangkan masyarakat punya cita-cita lewat mana ini sini lewat aktivis-aktivis politik lewat perwakilannya di DPR lewat kemudian pemerintahan yang hari ini dibentuk misalnya semacam itu nah memang begitu sebenarnya tugas saya ini hari ini sudah melampaui tugas DPR karena tugas DPR itu yang seperti saya sebutkan tadi sebenarnya saya cukup memberikan perintah kepada gubernur beserta jajaran dinasnya bahwa ada kekeringan di sana bahwa ada pelayanan pendidikan kesehatan yang belum beres di kabupaten A bahwa ada pelayanan kesehatan yang belum beres di kabupaten C ini harus dilakukan itu sebenarnya yang turun harusnya eksekutif legislatif tinggal meminta kepada eksekutif untuk turun tetapi hari ini di tengah era terbuka semacam ini harus turun langsung seperti kemudian saya bawa air apa namanya sembako air bersih dan seterusnya memberikan pendidikan secara langsung tentang pemberdayaan perempuan UMKM dan seterusnya turun ke lapangan melakukan pengecekan infrastruktur dan seterusnya ini memang harus dilakukan sendiri hari ini disitulah kemudian masyarakat akan menilai apakah dia berhasil membawa mandat dan amanah yang memang betul-betul sesuai yang diinginkan atau tidak disitu sebenarnya sosok yang tidak lupa ketika beliau sudah duduk di kursi dewan yang masih terus membawa aspirasi masyarakat karena kalau kita hanya memain perintah saja kepada eksekutif tidak terlihat juga jadi ada kekeringan terus kemudian saya misalnya kemudian meminta dinas sosial umpamanya untuk membawa air bersih ke sana itu belum tentu tahu oh ini yang apa namanya hasil kerja kerjanya Sukirman nih gitu belum tentu tahu kalau tidak dikabarkan ya tapi sekarang kan ada kabar karena itu hanya perintah tapi kalau saya kemudian bersama dinas ke sana ini bu ya sudah kita siapkan artinya masyarakat juga mengetahui bahwa DPRD berperan di sini ya DPRD berperan di sini masalah yang ada di masyarakat yang tadi juga menariknya di sini bahwa kalau kita berbicara Jawa Tengah di tahun 2019 memang partisipasi publik dalam pemilu ini cukup tinggi bahkan melampaui nasional ya Pak untuk pemilu ini sudah sampai 86,5 bahkan untuk pilkada 77,8 ini angka yang cukup signifikan melebihi target nasional dalam partisipasi masyarakat betul itu artinya legitimasi pemerintahan kuat akuntabilitasnya juga kuat bisa dipertanggungjawabkan begitu ya dan karena itu Bapak juga turun ke lapangan untuk memastikan supaya untuk memastikan itu masyarakat masih terus ya Pak ya masih terus memilih masih terus untuk memilih tapi juga yang menarik Pak di sini fenomenanya kan sekarang bukan hanya pemilih-pemilih yang DPT-BDPT yang lalu tapi kalau kita lihat di Jawa Tengah ini kurang lebih dari total demografisnya 50% lebih itu adalah milenial gen Z pemilih-pemilih pemula ya ini penting ini nah ini Bapak tadi juga turun ke SMK-SMK juga memberikan apa pengetahuan juga bahwa mereka harus memberikan haknya benar-benar itu bisa diceritakan seperti apa Pak? saya sudah selalu berinteraksi dengan mereka berinteraksi dengan mereka ini harus punya kecanggihan juga tidak melulu harus apa namanya seperti apa namanya di meja kuliah atau di meja sekolah begitu jadi bersama mereka kegiatan-kegiatan kita lakukan kegemarannya apa kelompok yang menyukai futsal kita ikut menyalenggarakan kegiatan futsal sepak bola sepak bola yang mobilnya bersepeda ayo kita sepeda bareng jadi memang harus lentur begitu mereka tidak bisa dipaksa dengan pidato-pidato yang muluk-muluk dari situ kemudian kita memang mulai berinteraksi oke kalau klub klub sepak bolamu ingin maju begitu titipkan aspirasinya bikin program-program yang bagus untuk pelatihan-pelatihan itu ada di pemerintahan itu ada kita sampaikan begitu jadi di pemerintahan itu ada lewatnya mana lewatnya lewat apa namanya perwakilan yang ada di DPR jadi umpamanya pembinaan klubnya atau kekurangan fasilitas apalah ya entah bolanya atau perbaikan lapangannya atau gawangnya semacam itu itu bisa ada dari dinas pemuda olahraga bisa dibantu ke sana kita yang menganggarkan kita yang mendapatkan aspirasi kita yang menganggarkan nah saya itu diantaranya kalau yang terjun langsung kebetulan besok saya juga akan melakukan acara wakil rakyat mengajar di salah satu SMA di kebuatan Pekalongan begitu jadi kita ngajar betul-betul ngajar tapi interaktif aja gak monoton atau monolog begitu itu kira-kira ya memang kalau pemilih pemula ini memang memiliki antusiasme yang tinggi tapi mereka sebenarnya juga rawan ya Pak atau mudah terpengaruh gitu ya Pak jadi ada apa namanya sejarah yang memang harus ditanamkan ke mereka cita-cita bangsa ini dan seterusnya dan ini hati-hati kalau terputus saja begitu saja mereka akan terjebak pada pragmatisme sempit terpengaruh kepada sosial media terpengaruh kepada budaya-budaya apa namanya dari luar negeri dan seterusnya baik Bapak mohon maaf kita akan jeda sejenak kita akan lanjutkan perbincangan di sekian selanjutnya dan Saudara semakin menarik perbincangan kita siang hari ini jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami masih di zona inspirasi masih bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Sukirman dan kita membahas tentang pemilu yang jujur dan adil Bapak ini menarik bagaimana supaya ASN-ASN ini bisa netral kifrah dari atau peran dari DPRD bagaimana Pak? ya tentu kita akan melakukan pengawasan karena sudah ada edaran juga ya kan sudah ada edaran dari Kementerian Pemberdayaan ASN itu tadi lalu kemudian turunannya tentu saja kepada seluruh pemerintah ini harus tetap dijaga gitu kan jangan sedikit pun apa namanya menggunakan kekuasaannya kemudian untuk bermain-main di dalam kancah pesta demokrasi ini agar apa sekali lagi agar ada legitimasi dari hasil pemilu itu sendiri di mata masyarakat kuat jadi pemerintahan terpercaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya coba kalau hasilnya ini melalui curang melalui ketidaknetralan pengerahan ASN pengerahan perangkat yang lain mungkin TNI, Polri, Kepala Desa dan seterusnya pasti legitimasinya kurang begitu tidak akan ada kepercayaan masyarakat sehingga di dalam proses berikutnya perjalanan pemerintahan itu sendiri itu pasti tidak akan mendapatkan dukungan lalu kemudian yang muncul adalah gejolak-gejolak konflik-konflik dan seterusnya lantas bagaimana Bapak bisa melindungi para pemilih begitu konstituen di sini supaya mereka tidak ada intimidasi bahkan tidak ada black campaign kemudian money politics ya kita membentuk satgas-satgas ya satuan tugas-satuan tugas di masing-masing partai politik kayaknya ada di PKB sendiri juga ada yang untuk melakukan itu kemudian kita akan memperkuat apa namanya bawah selu sampai di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa ini kita perkuat mereka harus berani bersikap ketika kemudian ada indikasi-indikasi ketidak netralan dari aparatur pemerintah begitu ini penting wajib hukumnya untuk kita dorong termasuk bisa melaporkan ke wakil rakyat yang mereka percaya mungkin ya Pak bisa melalui Bapak ya agar kemudian kita juga bisa mengambil sikap kepada apa atau menang yang berikutnya di atasnya baik singkat saja Pak apa yang menjadi harapan Bapak dalam pemilu yang kurang lebih 60 hari lagi ya Pak 14 Februari menjadi hari yang yang paling menentukan bagi Republik ini untuk kita datang ke TPS ingat memilih presiden dan wakil presiden memilih calon DPR RI calon DPRD provinsi calon DPRD kabupaten lalu kemudian calon DPD RI tata caranya masih tetap sama sehingga tidak ada alasan hanya butuh waktu 10 menit kira-kira datang ke TPS lalu kemudian mencoblos setelah itu Bapak dan Ibu semua bisa istirahat sambil menunggu hasil mana kira-kira jagoannya yang menang karena suara satu suara sangat menentukan bagi masa depan Republik yang kita cintai ini ingat golput bukan salah satu cara untuk mewujudkan aspirasi yang dikehendaki baik golput bukan pilihan ya Pak golput bukan pilihan baik ya terima kasih banyak Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Sukirman sukses Pak sehat selalu terima kasih banyak untuk mendukung pemilu yang jujur dan juga adil dan saudara demikian perbincangan kita dalam zona inspirasi kali ini saya Diana Dwika Undur Dirit semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati